Kalau saya itu, kemarin sempat diskusi sama Q&S juga ya, mengenai proses kenapa kita berani pakai Glory sebagai advert dalam video ini. Karena setelah kami diskusi, mungkin karena kami pun mengawali kali kami di film dengan cara seperti itu. Orang yang gak pernah acting sama sekali, tapi beban scenenya itu udah yang berat-berat banget. Dan saya sama Q&S sepakat ya, kalau misalnya saya sama Q&S pada momen itu pertama kali main film bisa, kenapa kita gak mau percaya anak ini bisa juga gitu. Tapi agak ada kebetulan ya, memang udah rencana semesta. Jadi casting karakter kami itu karena Ari minta dicarikan aktor di Indonesia Timur, perempuan, usia-usia kurang lebih sekitar di script itu 17 tahun. Dan sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta, maka casting karakter kami mulai search, utamanya di Instagram ya. Karena sering nge-search itu algoritmanya membaca, oh dia lagi nyari perempuan timur yang muda nih. Jadi muncullah tiba-tiba foto Glory di Instagram mamanya masuk di tab explore-nya casting director kita. Jadi memang sudah diantar oleh Tuhan. Ini yang kau cari. Ini yang kau cari. Di antara casting-casting yang lain juga, pas saya lihat, kan setelah casting video, kita ada casting secara langsung. Di antara casting-casting yang lain, berasa masuk di dalam ruangan itu, auranya itu langsung berasa. Ini inkil yang saya hidupkan. Kayak senang banget anak-anaknya. Nggak ada sopan-sopan. Nggak ada sopan-sopan. Nggak ada sopan-sopan. Nggak ada sopan-sopan.